Nasib Naas Pedipa FS, remaja putri, puluh usia 23 tahun di Lampung Utara ini ditemukan tak bernyawa dengan luka sayatan di leher pada ahad 18 Agustus 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di kota bumi Lampung Utara. Pertama kali ditemukan oleh pemilik kamar kontrakan, ia terkejut korban sudah bersimbah darah dengan posisi terungkup di kamar mandi. Sebelumnya pelaku meminjam kamar untuk berduaan bersama korban. Saksi menuturkan sebelum penemuan itu, ada suara orang berteriak. Tak lama seorang priak keluar dari kontrakan dan pergi menggunakan sepeda motor. Dari keterangan saksi dan barang bukti, polisi bergerak cepat mencari keberadaan pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dua jam berselang, tim Tekap 308 Polres Lampung Utara berhasil menangkap pelaku di Dusun Lubuk Getong, Desa Negelah Sari, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Pelaku bernama JF, pria berusia 25 tahun yang merupakan teman kencan korban dan sehari-hari bekerja sebagai kurir pada PT POS Indonesia. Pelaku mengaku kesal karena pelayanan seksual korban tidak sesuai dengan perjandian yang telah disepakati. Kapolres Lampung Utara menjelaskan pelaku sebelumnya meminjam kontrakan kepada temannya karena akan membawa teman wanitanya untuk bermesraan. Kemudian serangkaian penyelidikan oleh Tekap 308 Polres Lampung Utara berhasil mengidentifikasi yang diduga pelaku kemudian dilakukan pengejaran pada saat penangkapan pelaku melakukan perlawanan aktif sehingga pedugas melakukan tindakan pedas diukur. Bahwasannya mengungkap kasus ini dari mulai kejadian sampai dengan ditangkapnya hanya berapa jam ya, 2 jam ya supaya. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 jenis handphone, kemudian uang Rp350.000 milik korban, 1 buah pistol jenis karambik milik pelaku, 1 buah pistol api mainan berikut amunisi. Jamnya angan warna pink, cincin replika emas, 1 buah tas wanita warna hitam, 1 buah sederah jemkit, kemudian pakaian milik korban, pakaian milik pelaku, punya 1 unit sepeda motor, tanpa nopo, punya pelaku. Saat penangkapan pelaku mencoba melawan petugas sehingga kaki kanannya dilumpuhkan dengan tembakan terukur. Suai dengan perjanjian, Pak. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya kacauan, Pak. Terus? Terus dia belum kacauan, dia nyepong saya duluan, Pak. Luas? Sama nenek sama saya. Terus? Terus keluar punya saya. Terus? Terus? Terus, saya minta kacauan sama perempuan itu. Nah, terus? Bayaran. Bayaran terus saya nggak mau bayar, karena perjanjiannya kacauan, bukan nyepong. Terus ngapain? Aku bekap pakai tangan kiri. Iya, mungkin. Aku bekap tangan kiri, terus saya ngomongkan, ini asetria, gitu. Ngomong orang. Ini, namanya ring, ya, semua berontak. Betul-betul-betulan. Bilap, ambil badik dalam tas. Kamu ngapain, ya? Bukur, Pak. Berapa kali, Ngoro? Tiga kali. Itu di mana itu? Di bagian leher. Sudah itu, kamu bawa kemana? Sudah itu, aku seret komor mandi, Pak. Terus, kamu kenal nama korban itu dari mana? Aku kasih micet, Pak. Dia minta payah berapa? Ya, nomor ratus, Pak. Nomor ratus? Ya. Selain mengamankan pelaku, polisi berhasil menyita seluruh barang bukti. Motor korban, pistol api mainan, dan senyata tajam jenis kerambit yang dipakai pelaku menghabisi nyawa korban serta barang bukti lainnya. Gona mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 dan pasal 365 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.